Untuk kita berolahraga, untuk mempertipasi diri memang kelihatannya tidak semua orang bisa melakukan gerakan olahraga dengan sendiri. Terkadang juga malas, enggan. Makanya banyak kita perhatikan teman-teman kelabat datang ke tempat gym, ataupun ke keramaian yang lainnya, agar ada komunikasi di antara satu dengan lainnya. Untuk melakukan kegiatan olahraga kesendirian di rumah, diperlukan suatu cara, suatu bulu pada pikiran, agar tidak merasa sendirian, tidak merasa putus asa dan sebagainya. Kembali coba, karena inisiatif dan motivasi berolahraga di tempat pun, dan dari tadi, teman-teman kelabat bisa perhatikan, saya hanya berada pada lingkungan mungkin tidak lebih dari gerakan ini adalah 2 meter persegi. Di tempat yang kita gunakan 2 meter persegi, tidak terlalu luas. Setiap melakukan olahraga, karena hal-hal yang positif, ingin saya berbagi kepada teman-teman kelabat semeton semua. Nah, selanjutnya ini kembali, gerak-gerakannya dari tadi adalah hampir bolak-balik seperti itu, yang tujuannya untuk penguatan otot-otot paha, tumit, pinggang, pinggul, akan sangat terasa sekali. Nah, kalaupun teman-teman kelabat sekali melakukan ini, pasti kita ada yakini, itu otomatis dengan waktu 2 menit, atau terkadang 1 menit saja sudah terasa tumit dan di paha. Itu akan pengaruh juga dengan perhatian kita terfokus ke sana. Seharusnya kita tidak memikirkan pegal-pegal pada kaki, pada paha, ya, terutama di tumit itu. Namun, karena tumit melakukan, akhirnya kita akan terpotong konsentrasi atau fokus kita akan agak kabur. Tetapi tidak masalah, karena kita pemula. Selanjutnya, kembali lakukan gerakan sedikit bergoyang. Ini tidak lain, seandaikan seperti naik sepeda, seperti mengayu sepeda saat kaki kanan, seperti gerakan sekarang ini, kita tekan kanan, tambahkan tenaga sedikit, kemudian di kiri juga sama. Ketika sudah suasananya agak bagus, boleh saja ditambahkan kecepatan atau speed di secepat-cepatnya, mengatur kondisinya. Nah, seandainya dalam kondisi sekian menit, terasa agak capek, ataupun pegal-pegal pada tumit, pada paha, termasuk juga pinggul, nafas yang mungkin kurang teratur, kita bisa hajeda sebentar atau istirahat. Nah, selanjutnya, lakukan gerakan seperti yang saya peragakan, dengan sangat simpel. Jadi, beberapa video senam selalu saya mengatakan, jadi gerakannya sebenarnya sangat-sangat simpel, sedikit akan tetapi, ada korelasinya dengan ototot, baik itu paha, di tumit, di pinggang, di pinggul. Dapat, saya simpulkan dari beberapa video senam yang sering saya tampilkan, olahraga untuk menggerakkan otot, baik itu di kaki, di tumit, di pada lengan, tangan, dan organ-organ lainnya, tidak selalu juga harus dilakukan di tempat yang luas, artinya harus lari ke lapangan 10 kali, 20 kali, ataupun dengan gerak-gerakan yang lainnya. Namun, karena inisiatif dan motivasi berolahraga, di tempat pun, dari tadi, teman-teman kelabat bisa perhatikan, saya hanya berada pada lingkungan, mungkin tidak lebih, dari gerakan ini adalah 2 meter persegi, di tempat yang kita gunakan 2 meter persegi, tidak terlalu luas. Namun, banyak gerakan yang telah teman-teman kelabat saksikan, untuk melakukan ototot, agar dapat selalu bergerak, sehingga dengan rutinnya ototot bergerak, jadi hubungan antara otot satu dengan yang lainnya, baik dari kaki sampai ke tangan, leher, dada, serta pinggang pinggul, menjadi interaksi yang bagus. Menurut saya ini, dengan poin gerak-gerakan tadi, saya sudah hitung pada 3-15 menit berlalu, cukup lumayan, kaki ini akan sangat-sangat terasa pegal, pasti dan pasti itu terasa pegal. Hanya dengan bisa merubah gerakan, masih tetap tinggal di tempat, ataupun mungkin setelah duduk sebentar. Kalau ingin dipaksakan sedikit, dengan jeda tersebut adalah melakukan gerakan dengan pelan, artinya tidak mempicu gerakan semakin cepat. Tangan saya tunjuk ini pada paha, ini sudah terasa sangat pegal sekali, dan keringat sudah melayagak, kelihatan basah-basah pada tubuh, lengan kanan, dan juga pada leher, apalagi di kondisi di tengah tubuh, terutama di dada, cukup berkeringat. Sekarang sudah mencapai 58 tahun, berkali-kali saya katakan, saya tidak menutupi usia, sudah mencapai 58 tahun, saya berusaha untuk melakukan satu gerakan di pagi hari, ataupun sore hari. Jelas, kalau pagi kita tidak bisa, mungkin sore yang kita lakukan. Nah, sekarang ini ada gerakan tambahan, jadi pada senam terobosan, sudah beberapa video saya berbagi pengalaman. Senam yang telah terlewatkan tadi, menambahkan tenaga sedikit saja pada tangan, kemudian kita gerakan, menerik nafas, dilibat pusat tangan di dada, sebentar kemudian selanjutnya, dikeluarkan secara pelan-lahan, jadi menambahkan tenaga pada tangan. Nah, berkali-kali saya tunjukkan, otot-otot yang terutama pada berdek, itu sangat akan terasa pegal sekali. Poin yang bagus untuk ini adalah, gerakannya seperti naik turun tadi, seperti kita mengayu sepeda. Gerakan ini kita bisa rasakan, pasti di otot-otot pada paha, dan petis ini akan terasa pegal sekali. Nah, untuk repress satu gerak-gerakannya terakhir, kita bisa pindah, akhirnya selesai untuk jongkok tadi, cukup lumayan ketahanan tumit, otot-otot akan pegal. Kita lakukan gerakan tambahan, itu masih bagus, kita lakukan gerakan tambahan, seperti mengayu sepeda juga. Ini persis seperti mengayu sepeda, hanya posisi kita sedikit agak condongkan ke belakang. Sekalian melatih untuk otot-otot pada perut, dan juga otot-otot pada paha. Nah, untuk melakukan sekali angkatan, ataupun dua, lima, atau sepuluh kali, jangan dipaksakan, namun, kalau sudah sering, terbiasa beradaptasi dengan gerakan-gerakan yang telah lewat tersebut, akan menjadi suatu kesenangan. kita dapat dengan santai, biasanya kita duduk di tempat duduk, beberapa peragaan ini. Namun, fungsinya juga, hanya bukan sebagai tempat duduk, kita bisa gunakan, untuk melakukan satu gerakan, walaupun kecil-kecilan. Ini tambahan gerakan yang lain, sudah lasim, saya pasti, ataupun teman-teman sering melihat, olahraga, baik di TV, di Youtube, di social media, sebagian gerakan-gerakan ini adalah, sudah lasim, terutama, yang melakukan, olahraga pada gerakan gyms, menguatkan otot-otot lengan, dan juga menguatkan otot-otot perut, ketika, kita melakukan gerakan, seperti mengayuh sepeda. Semoga, teman-teman, jadi dengan, berbagi pengalaman, biar ada manfaatnya terhadap teman-teman. Jadi, ini tambahan kembali, gerakan tadi, untuk, menu, waktu-waktu terakhir, kita bisa tambahkan gerakan, seperti kita masih duduk, namun, dengan mengangkat, posisi badan, dan menurunkan, angkat turun, angkat turun, dan, yang jelas, ketika, angkatan ke bawah, tidak menyentuh pada, posisi tempat duduk, walaupun menyentuh, itu silahkan, sentuh, untuk paha saja, dan banyak lagi, teman-teman, kerabat, kita bisa lakukan, gerakan yang lainnya, dengan cara duduk, melakukan gerakan tangan, melakukan, apapun bisa, yang penting, semuanya itu adalah, ada keterkaitannya, sekian, teman-teman, semoga, kita sehat-sehat, sampai berjumlah,